Buka saja ininya padanya Setelah itu seperti biasa setelah SM nya setelah itu kita ke localhost Kalian juga bisa membukanya dari SMPP ini dengan klik konfigurannya Konfig apa admin ini, coba gitu tambahan yang ini saja Nah ini sudah kebuka, kalian juga bisa langsung klik yang ini Di SMPP nya Salah guys, berarti yang admin ini kalian klik admin saja Nah seperti ini karena saya berjalan di localhost 8080 Maka saya tambahkan 8080 nya Nah seperti ini Kalian klik ini aja nih Klik new Klik new Membuat database nya Nama database nya Kita samakan saja yaitu Cloud Sinta Total ID Sinta Klik tweet saja Setelah itu buat namanya tabelnya Ada dengan nama mahasiswa ya Mahasiswa Setelah itu kita samakan ada Nomor Nim Nama ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Ada tujuh Mudu saja ini Tadi enam Saya kagul coba Sininya ID Di mahasiswa Lagi di mahasiswa Ininya tetep tipenya Inceder saja Dengan value Sebelas Jangan lupa ininya Di Auto Insemmer Ya Klik saja ini Auto Insemmer Nah Memory Setu yang dibawanya Kita tadi Apa namanya Nim Kasih Kars Sajalah Ya Ke Ke 15 Ke 15 Seitu Nama ya Nama Faca saja 255 Setelah nama Tadi jurusan Jurusan Tetap Faca saja Kita pakai 100 Jika Jenis Lamin Kita tulis Jika saja Jenis Lamin Jika Setelah itu Faca Panjangnya Kita Kasih 30 saja 30 Setelah itu Apa Nomor HP Alamat Alamat Faca Alamat 25 200 100 100 Saja Terus Setelah kebawah Klik Save Hmm Ini Sepertinya Ada yang kurang Ya Nama HP Saya ketinggalan Guys Maaf ya Alamat Kita ganti saja Menjadi Nama HP Saja Nama HP Ini Tetap Tetap Atau Menjadi 30 Saja 30 Panjangnya Setu Kalian Tambahkan Ini Filenya Ditambahkan Ini Kolomnya Nih Add 1 Ya Nama 3 Alamat Ini Yang atas Ini Add 1 After Sebuah Nomor HP Ini Kalian klik Go Satu Disini Namanya Alamat Alamat Memfacar Tipenya Tadi Berapa 100 Ya 100 Eh 255 Saja Seperti Ini Sudah Semua Tetap Basenya Kita Coba Kembali Kita Buat File Dengan Database .id php .php Database .php Setelah Itu Membuat Codenya Dengan Penulis Lebih Setelah Itu Tandatanya php Ini Jangan Lupa Ditutup 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 Langsung Ditutup Bentar Setelah Dolar 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 DB Sama Dengan My SQL My SQL My Het Lalu 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 Loca� Setelah Dolar Dolar setelah itu koma ini kalau misalnya kalian SMPP nya dikasih pasportnya maka masukkan saja pasportnya karena disini saya tidak memasukkan tidak ada pasportnya maka saya kosongkan saja jika kalian ada pasport maka masukkan saja misalnya contohnya pasportnya berapa gitu satu ini nama database-nya ya tadi nama database-nya apa nama database-nya kursinta ya guys ya kursinta 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 ini kursinta nama database-nya satu titik-tik koma coba kita refresh panggil disini misal database atau tadi di php tapi sudah tadi di php itu enter masih kosong ya guys coba kita tes uji coba ya itu sudah kita panggil dengan ini komen dulu cek koneksi database cek koneksi database if tanda seru dollar tb setelah itu kurangkul awal maka kita eto-nya kutip satu jika data berhasil maka jika data gagal koneksi maka gagal koneksi maka gagal koneksi koneksi database titik koma setelah itu et lc jika berhasil kurangkul awal maka eto kutip satu berhasil koneksi database hasil koneksi database titik koma coba kita buka setelah itu kita refresh saja kita refresh nah berhasil koneksi database ini guys ya berhasil 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 koneksi misalnya kita salahkan kursintanya itu menjadi kut mahasiswa Hai dua kut mahasiswa apakah EO Hai atau tidak terus kita refresh nah error karena emang Hai ngek database Ini salah bukan kursintaa nama database itu manis sitä sedang kat mahasisah ini belum dibuat kita balikkan lagi menjadi kursi tersebut kita refresh berhasil koneksi database kita ke localhost kita ingin aja dulu balik lagi setelah ini ke localhost kita coba tambahkan klik mahasiswa setelah itu klik insert ini tambahkan secara manual dulu ID mahasiswa kita masukkan setelah itu namanya Muhammad Muhammad Samsuddin Muhammad Samsuddin nama Muhammad Samsuddin setelah itu jurusannya sistem informasi sistem informasi informasi jenis selamanya laki-laki selamanya laki-laki nama HPnya misalnya 08 sekian situ alamatnya misalnya Jakarta pusat berikut saja ini kita tambahkan satu tabel saja nah sini ini sudah masuk Muhammad Syamsuddin tapi di sini belum masuk ya guys ya karena kita belum mengkoneksinya gitu membuatnya supaya ini bisa masuk ke hop ininya supaya database ini masuk ke ini ya guys apa ke folder kita itu ke kutsinta itu gimana nanti kita lanjut di video berikutnya saja ya guys ya terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan di dalam video ini sampai ketemu di video berikutnya see you bye